Firman Tuhan, kisah para Rasul 12, ayat 1-12 Yaakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari Jemaat. Ia menyuruh membunuh Yaakobus, saudara Yohanes, dengan bedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya, roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu, masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdiri adalah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadamanya, ikatlah pinggangmu dan kenaklah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, Ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Disitulah, disitu banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Tema, kotba, doa adalah kunci untuk pintu penyelesaian masalah. Tuhan. Tuhan. Tuhan, Yesus. Tuhan, Yesus. Tuhan, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Oh. 스트 Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus On. Kindi yang ajai, dan Tuhan sungguh milikku. Terima kasih. 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 doa. terima kasih. 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 Pintu langit harus terbuka, baru jawabannya turun. Terbukanya pintu doa berarti terbukanya pintu langit dalam bahasa aslinya. Apakah aku bohong? Coba cari bahasa aslinya, ibraninya. Pintu doa terbuka. Artinya pintu langit terbuka. Jika pintu langit tidak terbuka, tidak ada jawaban doa. Akan sangat menyesakankan. Jangan biarkan keras kepalaku, kekuatanku, perasaanku, ada dendam di dalam hati. Berdoa dengan penuh kebencian. Di dalam hati ada orang yang dibenci. Apakah saudara sudah mengasihi musuh saudara? Sudah mengasihi sesama seperti mengasihi tubuh sendiri? Tanpa itu cobalah berdoa, tidak akan ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Dengar baik-baik, doa adalah panggung di mana Allah bekerja. Harus ada panggungnya. Di Yakobos 5 ayat 16, dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi meski doa, tidak ada jawabannya. Tidak ada yang terjadi, ya kan? Maka di Markus pasal 9, ada ayah dari anak laki-laki yang, anaknya kerasukan setan, datang. Petrus, Yohanes, Yakobos, dan Yesus, sedang ada di Gunung Ubah. Mereka pergi ke Gunung Tabur untuk berdoa, lalu turun. Dan ketika turun mereka, ternyata ada keributan. Banyak orang berkumpul, dan begitu dilihat, ternyata ada 9 murid Yesus. Ayah dari anak laki-laki yang kerasukan itu, mendengar kabar, lalu datang. Saat itu, Yesus sedang pergi ke Gunung. Di bawah hanya ada 9 murid. Mereka itu sudah menumpang tangani, berdoa banyak, tapi setannya tidak keluar juga. tidak ada perubahannya. Begitu saja kondisinya. Begitu Yesus turun, orang-orang bilang, murid-muridmu tidak bisa apa-apa. Mereka tidak mampu untuk menyembuhkan itu. Di Matius 17, ayat 17, Yesus meratapkan. Yesus bilang, hai angkatan yang tidak bersahaya dan yang sesat. tidak bersahaya dan sesat. Artinya, busuk dan rusak. Berbau busuk. Dunia itu seperti itu. Betapa lama lagi, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar? Bawalah kemari. Dan dengan sepenggal firman, setannya keluar. Maka bukan hanya Petrus, Yohanes, dan Jakobus saja, tapi 9 murid. Semuanya matanya terbelalak. Mereka merasa bersalah dan merasa malu. Lalu mereka pergi ke rumah lain, di daerah yang lain, dan pelan-pelan mereka bertanya kepada Yesus, Guru, mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Lalu Yesus menjawab, itu tidak bisa tanpa doa. Kamu tidak berdoa, kan? Itu karena kalian tidak berdoa. Dicatat dengan jelas, di Markus 9, ayat 28-29. Anda punya usaha, kan? Ketika saudara tidak ada uang untuk makan dengan baik, tidak ada yang bisa dipakai, hanya bisa kumpulkan uang sedikit. Sebelum pergi pagi hari, doalah dengan sungguh-sungguh. Sebelum tidur malam, doalah dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, tentulah aku tidak bisa lancar sampai saat ini. Aku tidak bersantar pada Allah. Aku tidak bersantar kepada Allah. Karena dosaku yang tidak memohon kepada Allah. Mengakulah seperti itu, dengan rendah hati, rendah hati. Kalau tidak mengaku dosa seperti itu, apakah itu kerendahan hati? Mengaku dosa adalah kerendahan hati. Allah memanggil orang-orang yang rendah hati. Menariknya Allah mendekat kepada mereka. Tapi jika tidak berdoa, maka tidak rendah hati. Berarti tidak rendah hati, sombong. Maka Allah akan mencampakannya, akan melepeh orang-orang yang seperti itu. Dasar tidak punya sopan santun. Lalu lidahku jadi pahit. Lalu melepeh orang-orang seperti itu. Itu di Yaakobus 4 ayat 6, ya kan? Tuhan mendekat, jika orang-orang mengakui dosanya, itu kerendahan hati. Tapi orang-orang yang tidak mengaku dosa, apanya yang rendah hati? Harus bertobat atas dosa, barulah rendah hati. Di Matius 7 ayat 7 dan ayat 11, ingatlah itu dengan pasti. Apakah saudara sudah meminta? Saudara sudah mencari? Saudara sudah mengetuk pintunya? Ketika anak minta ikan, meski ayahnya jahat sekalipun, apakah akan dikasih ular? yang mencari akan mendapatkan. Yang meminta akan diberi. Yang mengetuk akan dibukakan pintu. akan menerima berkat kelancaran. Yesus sudah berkata di Matius 7 ayat 7-11. Juga di Roma 12 ayat 12, Efesus 6 ayat 18, Filipi 4 ayat 6, Kolose 4 ayat 2, berjaga-jagalah dan berdoa, berdoa dengan syukur. Maka pintu langit akan segera terbuka. Roma 1 ayat 23, dikatakan apa? Semuanya mengenal dan percaya Allah. Memanggil Tuhan, semuanya. Jangan tidak bersyukur kepada Allah. Doa dengan tidak ada syukur. Apakah Allah akan beri jawaban? Tidak akan ada. Dengar baik-baik saudara. Jangan sakit hati karena saya katakan ini. Tapi ya kalau saudara sakit hati, ya mau apa lagi? Itu harus diperbaiki. Doa. Tidak boleh tidak berdoa. Satu Timotius 2 ayat 1, Satu Petrus 3 ayat 7, ayat pasal 4, ayat 7 juga sama. Sekarang ada satu lagi firman tentang doa. Semakin bersungguh-sungguh. Berdoa dengan semakin bersungguh-sungguh. Semakin bersungguh-sungguh. Lukas 22 ayat 44, di Taman Getsamani, Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Harus bersungguh-sungguh. Tidak boleh, tidak berusaha. Hanya sambil duduk santai, pikir-pikiran ini itu, penuh kedunai wian, duduk santai begitu saja. Apa yang didoakan tidak tahu. Tidak sampai tiga menit sudah mendongak lagi, angkat kepala lagi. Ya ampun. Harus berusaha keras. Berusaha keras. Lalu yang kedua, harus senantiasa. Harus senantiasa berdoa. setiap waktu. Senantiasa. Efesius 6 ayat 8, apakah itu bohong? Seperti yang tadi sudah saya bilang, berdoa tanpa henti. Lukas 18 ayat 1, dan Lukas 21 ayat 36. Dan juga di kisah para rasul 10 ayat 2, di situ ada tentang Cornelius. Lalu Roma 1 ayat 9, dan Roma 12 ayat 12, juga di Efesius 6 ayat 18, berdoa lah senantiasa setiap waktu. Kolos 4 ayat 2 ayat 12, juga 1 Thessalonica 1 ayat 2, 1 Timotius 5 ayat 5, lalu Filemon 1 ayat 4, lalu Masmur 72 ayat 15, setiap waktu, baik itu malam, pagi, atau kapanpun, sebelum mandi, setelah mandi, dari kamar mandi, di toilet, dimanapun, setiap waktu, setiap waktu. Dikatakan di Efesius 6 ayat 18, setiap waktu. Tanpa henti. Oh, tadi pagi aku sudah berdoa, lalu doa lagi? Disuruh jangan berhenti. Ini di pembacaan hari ini, 1 Thessalonica 5 ayat 17, ya kan? Setiap waktu. saya sudah baca kitab lebih dari 1.700 kali. Sungguh-sungguh berdoa. Harus sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh. itu seperti memeras bahan-bahan dari obat-obatan untuk mengambil sari-sarinya. Memeras dengan kuat. Untuk menyembuhkan sakit dari suami, istri, atau anak. ketika keluarga itu sungguh-sungguh berharap. Sumber hidup sudah puluhan tahun bercaya Yesus, tapi tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Hanya berdosa saja, berkata-kata dengan apa yang dipelajari saja, hanya pengetahuannya saja. Kepalanya besar tapi sempit. Apakah Allah membuat ruang angkasa terlebih dahulu? Cakrawala dulu kan? Di dalam Cakrawala dibuatlah ruang angkasa. Manusia itu harus memiliki pertimbangan kan? Tapi orang bodoh tidak ada pertimbangannya. Kalau dibilang satu ya hanya taunya satu saja. Kalau diberitahu satu hal, harus tahu sampai dua kan? Maka berdoa dengan sungguh-sungguh. untuk bisa tahu. Harus sabar. Aduh, usahaku tidak lancar-lancar. Ketika berdoa tidak boleh pikir seperti itu. Harus sabar. Tunggu dan lihat. Musuhnya ada banyak kan? Jadi saat berdoa harus sabar. Roma 12 ayat 12. Harus sabar. Saat berdoa malah tidur. Tidak ada hati yang sungguh-sungguh. Aduh, orang yang seperti aku untuk apa berdoa. Lalu tertidur. Doa itu harus berjaga-jaga. Berdoa dengan menganggap bahwa Allah itu adalah Allahku. Orang yang berdoa lalu menerima jawaban, apakah mereka diciptakan berbeda dari yang lainnya? Tetap punya sifat yang dasar sama dengan kita kan manusia. Sama-sama manusia juga, pastikan. Matius 26 ayat 41. Lalu Markus 14 ayat 38. Lukas 21 ayat 36. Efesos 6 ayat 18. Juga sama. Berjaga-jagalah. Harus berjaga-jaga. Berdoa dengan berjaga-jaga. Berusaha keras dalam doa. Betapa baiknya itu. Berjaga-jaga dengan syukur dan doa. Kolos 4 ayat 2. Tolong ikuti saya. Kolos 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu, berjaga-jagalah. Sambil mengucap syukur. Tapi tidak mau percaya perkataan rendeta. Kita ini harus percaya perkataan Allah kan? Baca Kolos 4 ayat 2. Hati nurani yang hidup. Iman yang berjaga-jaga. Jika ada hati yang benar-benar percaya Allah. Maka hati akan menjadi takut kepada Allah. Akan senantiasa berusaha keras berdoa. Berjaga-jaga dengan syukur dalam doa. Bukankah jelas bahwa doa tidak boleh dilakukan dengan biasa-biasa saja? Tidak boleh dengan biasa-biasa saja. Doa itu apa? Itu seperti melakukan pekerjaan kasar. Pekerjaan bangunan misalnya. Tapi hanya di tempat yang ber-AC, sambil minum kopi, atau sambil telanjang dada. Doa itu harus seperti pekerjaan kasar. Seperti di bawah pancaran sinar matahari, kulitnya menghitam, sampai-sampai baju keluar bau, sampai-sampai mengalirkan keringat. Doa itu bekerja keras. Sumer hidup sudah percaya Yesus. Tapi tidak pernah seperti itu kan? Pernah sampai bajunya basah? Doa sampai bajunya semua basah? Keringatnya semua keluar? Setelah keluar keringat, minyak tubuh juga akan keluarkan lewat rambut. Kalau pegang rambut, maka ada minyak-minyaknya kan? Ada pengalaman doa yang seperti itu? Keluar keringat? Cobalah doa lebih sungguh-sungguh dan bersusah payah. Sampai-sampai membuat kepala jadi lengket, keringat. Harus doa seperti itu. Saya katakan ini di hadapan Allah. Sisi dari kitab kejadian itu tidaklah mudah. Kemarin juga seperti itu. Saya hanya tidur satu setengah jam atau dua jam. Saya juga sedang merapikan untuk buku yang kedua. Tidak boleh tidak berdoa. Dan harus berdoa seperti pekerjaan kasar. Tidak boleh tidak ada kesakitannya karena menaikkan doa yang berkorban seperti mempersembahkan diri. Doa itu harus sungguh-sungguh. semakin dengan segenap kekuatan, dengan segenap jeripaya. Bersungguh-sungguh. Semakin dengan segenap kekuatan dan segenap jeripaya. Oleh karena itu, pada doa Yesus, keringatnya berubah menjadi tetesan darah. Lukas 22 ayat 44. Kita harus berdoa seperti itu. Sangat mencengangkan kan? Di kisah pasal 12, pembacaan hari ini, Herodes, Herodes itu membunuh istrinya sendiri kan? Ibu mertuanya, anak-anaknya, menantu-menantunya. Jadi dia itu tidak ada pamornya. Dia pikir kalau dia membunuh orang yang percaya Yesus, sepertinya rakyat Israel akan senang. Orang-orang Yahudi pikir akan senang. Maka Yaakobus, hamba Tuhan yang berharga, murid Yesus, dibawa oleh Herodes dan ditikam dengan pedang begitu saja. Dibunuh. Di Alkitab, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi senang akan hal itu. Oh, begitu ya. Dengan membunuh murid Yesus, pamorku bisa naik. Maka ia menangkap Petrus. Jika lihat kitab kisah para rasul, berapa kali Petrus ditangkap? Tiga kali. Yang pertama, yang kedua, ditangkap dan dipenjara. Lalu yang ketiga, dipenjara lagi. Setelah malam berlalu, Petrus hendak dihadapkan kepada orang banyak. Lalu akan dibunuh dihadapan orang-orang Yahudi. Seperti Yaakobus. Jadi, jemaat, gereja, terkejut. Gereja itu bisa apa? Gerejanya bisa apa? Maka di loteng rumah Marcus Yohanes, tidak sampai beberapa orang, hulu orang berkumpul. Gereja sungguh-sungguh berdoa. Untuk Petrus. di kisah 12 ayat 5, mereka berdoa. Petrus ketika ditangkap pertama kali, Petrus keluar dari penjara. Lalu yang kedua juga dia keluar. Maka, dibuatlah empat regu penjaga, masing-masing empat orang. Bahkan ada penjaga yang diikat bersama-sama dengan Petrus, di penjara bersama-sama. bayangkan itu. Lalu malaikat datang dan Petrus dibangunkan. Dalam bahasa aslinya, dia ditepuk dengan sangat keras, sampai-sampai sakit. tapi penjaga-penjaga tidak bisa mendengar itu. Malaikat berkata kepada Petrus. Petrus dibangunkan, dan belenggunya itu terputus seperti benang. Begitu saja. pintunya ada dua. Ada pintu gerbang besi yang besar. Para penjaganya di situ pun tidak melihat mereka. Allah membuat mata mereka semua menjadi gelap. pembicaraan dengan malaikat dan suara pintu terbuka pun mereka tidak dengar. Mereka lewati pintu yang pertama, lalu lewati pintu yang kedua, lalu pintu yang ketiga, lebih besar. Itu adalah pintu yang menuju ke kota. Disebut pintu gerbang besi. Setelah lewat pintu yang pertama, kedua, dan yang ketiga, malaikat baru berkata, sekarang cepatlah pergi. Nah, jika begitu, pintunya dibiarkan terbuka saja, tidak apa-apa kan? Tapi malaikat tutup lagi semua pintunya. Regu-regu penjaga tidak melihat atau mendengar mereka. Di pagi hari, Petrus pergi ke Bait Suci dan mengajar. Padahal dia sudah dikurung. Jadi itu sangat mencengangkan orang-orang Yahudi yang bersatus tinggi, mereka datang ke penjara. Mereka tanya, Petrus ada? Oh, iya, ada. Benarkah? Iya, pintu gerbang besinya masih tertutup kok. Pasti masih ada. Dan ketika dilihat, taunya tidak ada. Jadi dengar baik-baik. Karena gereja sungguh-sungguh berdoa, malaikat diutus. Ketahuilah itu, saudara. Ketika berdoa, malaikat dikirimkan. Itu bukan tali biasa, tapi belenggu besi. Tapi bisa lepas begitu saja. Lalu Petrus pergi. Setelah subuh, kemana dia pergi? Dia pergi ke rumah Marcus Yohanes. Orang-orang sungguh-sungguh baca Alkitab demi Petrus. Sungguh-sungguh berdoa. Lalu ada yang mengetuk pintu. Mereka kaget. Iya kan? Mereka kaget. Coba perhatikan. Di Alkitab, tiga kali Petrus di penjara. Kisah 4 ayat 3, lalu pasal 5 ayat 18, dan kisah pasal 12. Tiga kali. Hei kamu, jangan bisa dalam nama Yesus. Lalu dipukuli beberapa kali. Lalu setelah itu baru dilepaskan. Itu di kisah 5 ayat 19. Lalu di ayat 20 sampai 21 juga sama. Di pagi hari, mereka bersaksi bagi firman di Bayat Suci. Para tua-tua mahkamah tidak tahu akan hal itu. Lalu mereka coba untuk panggil Petrus yang ada di penjara. Tapi ternyata tidak ada. Pintu penjaranya masih terkunci. Penjaga-penjaga masih ada di tempatnya. Saudara-saudara yang terkasih, pekerjaan Tuhan itu senantiasa selangkah lebih maju dari rancangan kegelapan. Rancangan gelap manusia dengan kebijaksanaan, kepintaran, atau akal budi apapun, Allah senantiasa lebih unggul. Betapa baiknya. Sangat mencengangkan. Petrus memanggil di depan pintu. Dia minta dibukakan pintu. Minta buka pintunya. Buka pintunya. Dan nama perempuan yang membukakan pintunya, siapa? Rode. Dia seorang hamba. Karena diminta buka pintu, dia berlari. Siapa? Dan ternyata Petrus. Dia tidak langsung buka pintunya. Dia lari masuk dan beritahu, Petrus datang. Hah? Petrus? Apakah kamu gila? Petrus sudah di penjara dan karena mereka yang berdoa tidak dapat penglihatan apa-apa, dia dikira gila. Tidak, saya tidak gila. Itu benar Petrus. Hah? Maksud kamu malai katanya Petrus? Tidak, benar-benar Petrus. Mereka dengar suara minta dibukakan pintu. Lalu Petrus masuk dan dia suruh orang-orang diam. Lalu dia memberitahu mereka bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. akan bahaya jika aku di sini. Aku harus lari ke tempat yang lain. Kenapa saya katakan ini? Di kisah pasal 12, Petrus dipenjarakan dan gereja berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Petrus. Di saat itulah masalahnya diselesaikan. Oleh karena itu, pada tiap-tiap gereja jika mau berkembang, pendeta, penetua, penetua wanita, diakin, orang-orang yang bertugas harus berdoa dengan sungguh-sungguh. untuk tubuh kita, untuk anak-anak kita, untuk bisnis kita, tempat kerja kita. Jika kita tidak berdoa, tidak akan ada yang lancar. Tidak akan berjalan lancar. Hidup akan terus susah. Selalu berat. Akan menjadi seperti anjing yang siang malam ngos-ngosan. Ngos-ngosan untuk melakukan ini itu. Itulah masalahnya. sangat mencengangkan. Sangat mengerikan jika tidak berdoa. Sangat mengerikan. Oleh karena itu, jumlah-jumlah terkasih yang ada di sini harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jika sungguh-sungguh, tidak akan ada kekosongannya, tidak akan ada celahnya, hanya akan memandang kepada Tuhan. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada lumput-rumput liar yang tumbuh. Sasarannya hanya akan menjadi Tuhan saja. Ketika berdoa, kecemasan dan kekhawatiran akan menghilang. Kenapa? Karena berbicara dengan Tuhan, kita beritahu semuanya kepada Tuhan, melaporkan semuanya kepada Tuhan. Dalam kesungguhan, bahkan tidak akan ada celah untuk jarum. Harus berdoa seperti itu. Dalam doa, serahkanlah segala kecemasan dan kekhawatiran. Tidak boleh tidak berdoa seperti itu. Jika tidak seperti itu, doanya tidak akan bisa keluar. Harus serahkan semuanya. Bisnisku sekarang seperti ini, ini, ini. Katakanlah dengan jelas, dengan detail. Harus beritahu. Tidak boleh tidak. Jika lihat ayat pembacaan hari ini, kisah 12 ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal yang pertama dan tempat kawal yang kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu sedang dijaga. Dan semua yang jaga itu nanti jadi gila semua. Lihatlah mujizat Tuhan. Karena gereja berdoa, makanya demikian. Jadi, ketika gereja sungguh-sungguh berdoa, maka mujizat akan terjadi. Di kiri, kanan, ada penjaganya. Lalu penjahatnya ditaruh di tengah, si Petrus. Diikat di kiri dan kanan. Kenapa? Karena yang pertama, dia lari dari penjara. Yang kedua kali juga dia keluar. Kabarnya mencuat bahwa dia telah keluar dari penjara lagi. Tapi penjaga-penjaganya masih berjaga. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Kisah 12 ayat 10. Sudah tiba di luar, mereka berjalan ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Jadi, bukannya begitu keluar langsung bye-bye saja, tapi harus lewat beberapa jauh dulu baru bisa tenang. Dan disuruh pergi. Malaikatnya juga pergi. Maka di Masmur 34 dan Masmur 37, malaikat berkemah berkeliling menjaga orang yang percaya. Ibrani 1 ayat 14, dikatakan pada masing-masing saudara akan ada malaikatnya. Ada malaikatnya. Matius pasal 18. Malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani. Kita ada di dunia yang berdosa. Akan tetapi itu bukanlah apa-apa. Malaikat adalah pelayan-pelayan bagi saudara. Malaikat dikerahkan bagi saudara. Empat tergu penjaga. Menjaga di empat penjuru. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang dengar. Untuk membunuh Petrus, Herodes menyuruh bawahannya untuk membawa Petrus dari penjara. Tapi ternyata Petrus sudah lari kan? Maka betapa dia mengamuk. Setelah dia menginterogasi para penjaga-penjaga tersebut, akhirnya dia suruh bunuh semuanya. Bukan cuma satu yang dibunuh kan? Empat tergu, masing-masing empat orang. Semuanya dibunuh. Karena Petrus satu orang, enam belas orang semuanya dibunuh. Ini asal saudara tahu saja. Yesaya 43, ayat 3. Israel yang diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Ketika mereka keluar dari Mesir, sebagai gantinya, dua bangsa Etiopia dan Seba diberikan kepada Mesir. Ini dikatakan di ala kitab. Di lokasi bagi orang benar untuk mati, orang-orang yang jahat ditaruh di situ. Lalu orang yang benarnya dilepaskan. Itulah pekerjaan Tuhan. Ini tidak bisa terjadi tanpa doa. Kedepannya akan ada waktu kesusahan besar kan? Kesengsaraan besar. Di saat kesengsaraan tersebut, saudara-saudara harus bagaimana? Orang yang tidak berdoa akan terkena kesusahan besar. Akan tetap. Tetapi, orang yang benar-benar berdoa, seluruh keluarganya, bahkan sampai bayi yang masih di kandungan pun, tidak akan terkena kesusahan. Jika percaya, tolong katakan amin. Harus bilang amin kan? Harus amin. Tolong ikuti saya. Demikianlah Petrus. Ditahan di dalam penjara. Tetapi, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka mendoakannya kepada Allah. Harus berdoa. Bisnis yang tanpa doa itu apa? Uangnya akan terbang semua. Wish, terbang semua. Sandhya, kalian berikan uang itu kepada saya, saya akan melakukan pekerjaan yang benar kan? Tuhan akan membalasnya seratus kali lipat lebih. Kenapa percayakan semua itu ke orang lain? Semuanya akhirnya hilang kan? Doa. Harus berdoa. kisah 12, ayat 12. Ikuti saya. Kisah 12, ayat 12. Disitu banyak orang berkumpul dan berdoa. Banyak orang berkumpul dan berdoa. Maka terjadilah mujizat. Dia tadi sudah diikat, tapi kenapa bisa? Apakah setelah di las dulu baru rantai besinya cair? belenggunya itu robek seperti kertas. Dan penjaga-penjaga tidur di sampingnya. Dan petos berdiri. Dan malaikat berbicara. Itu pun mereka tidak dengar. Suara pintu gerbang besi terbuka pun mereka tidak dengar. Itulah kekuatan doa. Jadi bisnis tidak berjalan baik, anak-anak makan hati, keluarga tidak damai, gereja tidak berkembang. Itu tergantung pada pendeta, penginjil, penetua, dan diaken, dan penetua-penetua wanitanya. Di kisah 12 ayat 12, sejak hari Petrus di penjara, sampai ia dibebaskan, mereka terus berdoa. Bisnis pun, jika tidak berjalan baik, sejak itu sampai berjalan baik, berdoalah. Pasti akan terwujud. Itulah pekerjaan Tuhan. pekerjaan Tuhan. Betapa baiknya. Penyelamatan Petrus, penembusannya, itu adalah berkat jemaat-jemaat Yerusalem. Sangat mencengangkan. Masmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah, mengelilingi orang yang takut akan Tuhan. Menyelamatkan kalian. Masing-masing saudara, jangan anggap enteng diri kalian, jangan anggap lucu. Malaikat menjaga saudara, berkemah di sekeliling saudara. Masmur 34 ayat 7. Jika percaya, katakan amin. Betapa baiknya. Apakah ketika saudara pergi ke sana sini, saudara pergi sendirian, Allah Immanuel beserta, malaikat pergi bersama. Percayalah itu. Ah, di gereja ada banyak orang kok, kenapa aku saja yang disuruh-suruh. Jangan begitu, saudara. Oh ya, aku akan lakukan. Terima kasih. Maka saudara akan terima berkat Immanuel. Allah beserta dengan saudara. Malaikat berkemah di sekitar saudara. Akan terjadi sesuai dengan yang dipercaya. Percayalah itu. Harus percayakan. Betapa baiknya. Daniel 6 ayat 23. Allah ku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah dihadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel 6 ayat 22. Dikatakan demikian. Di saat Daniel masuk ke gua singa, singa-singa tidak melukainya. Lalu Raja menyuruh agar orang-orang mendak, orang-orang yang mendakwa Daniel ditangkap. Dari antara tiga pejabat tinggi yang ada, Daniel salah satunya. Dan duanya ini ditangkap. Disuruh untuk dibawa. Dan tidak hanya mereka saja, tapi istri-istrinya, anak-anaknya juga. Mereka disuruh untuk dibawa juga. dan mereka dimasukkan ke gua singa. Dimana Daniel tadinya dimasukkan. Sebelum mereka menyentuh lantai, dari mulut gua saja mereka sudah digigit dan dimakan. Itu di kitab Daniel. Daniel pasal 6. Ayat 23 dan seterusnya. Nanti di rumah tolong baca. Tidak hanya dua orang pejabat tinggi yang mendakwa Daniel saja, tapi istri-istri dan anak-anak mereka pun semua dimasukkan. Di kejadian 32, ayat 1-2 juga, karena takut Yaakub orang Tuhan terluka, malaikat-malaikat berkemahkan. Nama tempat itu jadi Maha Naim. Betapa firman yang berharga. Maha Naim. Kejadian 32, ayat 1-2. Malaikatnya muncul. Untuk Yaakub seorang. Begitu banyak malaikat muncul. Maka saudara, untuk saudara seorang, percaya bahwa malaikat akan muncul. Saudara-saudara adalah anak-anak lelaki dan anak perempuan Tuhan. Mengerti? Milikilah kebanggaan akan hal itu. Harus punya kebanggaan. Raja Aram berkata, Hey, dari antara tentara kita, atau orang-orang kita, apakah ada mata-matanya? Maksudnya apa, Raja? Kita sudah menyerang Israel, tapi siang malam kita terus kalah. Ini kesialan macam apa? Kita serang diam-diam juga kalah. Kita serang terang-terangan juga kita kalah. Kenapa bisa seperti ini? Lalu ada seorang bawahan yang berkata, Raja, di negara Israel, ada Nabi, orang Tuhan. Nama Nabi itu adalah Elisa. Elisa itu, dia bahkan tahu lebih dahulu, apa yang Raja katakan di balik selimut, di kamar Raja sendiri. Hah? Kamu bilang apa? Lalu puluhan ribu tentara dikerahkan, untuk menangkap Elisa yang ada di dotan. Hamba Elisa keluar, dan dia lihat pasukannya seperti pasir banyaknya, untuk menangkap Elisa. Lalu dia berkata, Oh, Tuhanku, ada masalah besar. Hah? Ada apa sih? Kamu berisik-berisik? Telah datang pasukan Aram yang seperti pasir banyaknya. Mereka mengilingi tempat ini. Benarkah? Kalau orang biasa pasti akan keluar, kan? Aduh-aduh, harus lari kemana ya? Harus lari kemana ya? Seperti itu kan? Tetapi, Elisa yang percaya Tuhan, dia tidak takut. Tuhan, ya Tuhan, bukakanlah mata Gehazi, hambaku yang banyak ketakutannya ini. Dan buatlah dia melihat bahwa daripada pasukan Aram, pasukan yang menjaga kami lebih banyak lagi. Lalu matanya terbuka, Gehazi. Dia keluar dan melihat, dan tampaklah kereta berapi dan malekat Allah memenuhi tempat itu. Lebih banyak dari pasukan Aram. Melihat itu bukan kekaya jadi tenang. Juara Raja-Raja 6 ayat 17, saudara-saudara jemaat yang terkasih, maka dalam bisnis pun jangan takut. Ketika mengerjakan sesuatu, jangan takut. Tetapi takutlah tentang hati kita yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak berbakti, yang tidak segenap tenaga, yang tidak bisa segenap usaha, yang tidak berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Segala faktor penyebabnya ada di situ. Hutang di bank berbunga, harus pinjam uang ke teman, harus suruh istri pulang ke rumah orang tua untuk pinjam uang, tapi semuanya habis lagi uangnya. Hidup seperti pelarian. Tapi belum terlambat, saudara. Percayalah firman hari ini. Allah sungguh hidup. Kita berdoa kepada Allah yang hidup. Yaqubus mengatakan apa? Yaqubus mengatakan apa? Kalian hidup susah, berkekurangan. Apakah kalian tahu mengapa kalian demikian? Alasannya adalah karena kalian tidak memintanya kepada aku, kepada Tuhan. Yaqubus 4, ayat 2b. Karena kalian tidak memintanya kepada aku, tidak mengatakannya kepada aku. Maka mintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pribadi, keluarga, tempat kerja, bisnis, saudara, semuanya akan bisa menerima berkat kelancaran. Dan lebih lagi, gereja ini akan memberikan kemuliaan kepada Allah. Gereja ini. Ketika saudara bisa mengumpulkan uang, bersyukurlah kepada Tuhan, beri persepuluhan. Tuhan akan melihat gereja yang makmur, dan pekerjaan Tuhan lancar. Sampai-sampai dibagikan ke seluruh dunia pun masih akan tersisa. Nah, pekerjaan berkat seperti itu akan turun. Jika mulai hari ini, saudara berketetapan hati, mulai bersungguh-sungguh berdoa, dan saya percaya dalam doa, itu semua akan terwujud. Betapa baiknya. Betapa baiknya. Jika berdoa, akan lancar semuanya. Itu dikatakan di Lukas 11, ya kan? Misalnya ada teman yang katanya mau berkunjung, tapi dia terlambat sampai jam 1 pagi baru sampai, dan dia ketuk pintunya. Siapa? Siapa? Oh, kok tanya sih ini teman, aku teman baikmu. Aduh, jam segini, aku sudah tidak pakai baju, aku sudah tidur. Hah, kamu tidak mau turun ke sini? Temannya terus ketuk pintu. Sebalkan. Aduh, orang ini kalau mau datang, harusnya lebih awal dong. Ini sudah tengah malam, aku sudah pakai, tidak pakai baju, keluarga ku sudah tidur. Kok malah bikin ribut? Sebalkan pasti. Itu, padahal teman baiknya, tapi walaupun begitu ya, dia buka pintunya. Tapi itu bukan karena teman baiknya, tapi karena dia terus minta dibukakan. Sebalkan. Tapi kalau tidak dibukakan, sampai pagi mungkin dia akan terus ketuk. Maka, ia pakai baju lagi, turun, buka pintunya, dan bagaimana? Pasti, dan dia berikan tiga roti kepada istri dan anak-anak. Di Alkitab dikatakan, bahwa mereka yang meminta dengan sungguh-sungguh, pasti akan dibukakan pintu kan. Jadi saya harap, agar saudara-saudara percaya bahwa, karena kalian mengetuk, meminta dengan sungguh-sungguh, sampai Tuhan merasa terganggu, maka akan ada jawabannya. Betapa baiknya, betapa baiknya. Tadi sudah saya katakan kan, Amsal 11 ayat 8, dan Amsal 21 ayat 18. saudara-saudara akan benar-benar terkejut seperti Rode, hamba di rumah Marcus Yohannes. Arti nama Rode adalah bunga mawar, dan terjadilah sesuai dengan arti namanya. Bunga mawar itu betapa indahnya. Maka ketika gereja sungguh-sungguh berdoa, ketika membuka pintu, maka si hamba perempuan, akan menyampaikan kabar sukacita. Terjadilah sesuai arti namanya mawar. Sangat baik kan. Itu semua dilakukan oleh malaikat, sampai akhir. Sampai akhir. Ketika pasukan Filisin menyerang negara Israel, tidak boleh tidak berdoa kan, Raja pergi ke Baik Suci. Sanherib, Raja Asyur, mengirim utusan dan berkata, Oi kalian, menyerahlah. Kalian akan makan kotoran dan kencingku. Nah dikirim surat, tulisannya seperti itu. Nah Raja dan bawahan-bawahnya langsung tergoncang. Maka Raja pergi ke Baik Suci, membentangkan suratnya kehadapan Allah. Tuhan, dikatakan kami akan memakan kotoran mereka dan minum kencing mereka. Tolong selamatkan kami. Pasukan mereka berapa? 185 ribu orang akan menyerang. Jadi dia berdoa. Nabi Yesaya, Raja Hiskiyah. Dan di pagi hari, ketika matahari terbit dan mereka keluar untuk berperang, ternyata semuanya sudah bergelimpangan. Dan tidak ada bekas-bekas pukulnya, tidak ada bekas kepala dipukul, semuanya tinggal mayat saja. Untuk membersihkan mayat 185 ribu orang itu butuh beberapa bulan kan? Iya kan? 185 ribu orang. Apakah bisa dibiarkan busuk begitu saja? Harus dikuburkan kan? Ke tanah. Barang-barang jarahan, senjata-senjata, di Dua Tawarik 20, di zaman Raja Yosafat, orang Amon, orang Seir, dan orang Moab, tiga negara, hendak menyerang. Yosafat menerima kabar tersebut. Lalu di Dua Tawarik 20 ayat 3, dia memerintahkan rakyatnya untuk berdoa puasa. Dia berdoa di bayi suci. Lalu datanglah Nubuat melalui Yehaziel, orang Lewi. Hei, ini bukanlah pertempuran kalian, tapi pertempuran Tuhan. Kalian nonton saja. Tidak perlu pasukan. Hanya orang-orang yang pandai bernyanyi saja. Pakaikan mereka pakaian baru. Perempuan-perempuan juga. Dan menyanyikan pujian. Nyanyikanlah. Nyanyikanlah pujian. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dua kalimat itu saja. Pertama-tama mereka berdoa. Lalu mereka bersyukur. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Maka malaikat mengadakan serangan mendadak dan membunuh semuanya. Tiga hari mereka menjarah harta barang. Barang-barang berharga, ternak. Itu lembah apa? Lembah pujian. Lembah berakah, bahasa Ibraninya. Maka pekerja-pekerja, pendeta, keluarga-keluarga yang terkasih yang ada di sini. Ketika untuk gereja, untuk tempat kerja, untuk bisnis, kita benar-benar berdoa, menanyikan pujian, menjadi lembah berakah rohani, maka kunci master yang saudara-saudara lupakan, yang hilangkan, kunci doa, akan saudara terima dari Allah. Bawalah itu, dan segala hal yang tidak lancar, bukalah dengan kunci doa. Maka kelancaran akan turun, seperti air terjun, seperti hujan, diturunkan dengan deras. Percayalah bahwa berkat kelancaran tersebut akan turun. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Ketika pendeta selesai berdoa, ingat, tepuk tangannya itu bukan untuk pendeta, tapi pendeta dan saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan. Mengerti? Sekali lagi syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapak, terima kasih. Sampai hari ini, kehidupan kami sesak, nafas kami seperti terhalang, kami hidup seperti itu. Tapi mulai hari ini, kami akan sungguh-sungguh berdoa bagi tubuh Tuhan yang kudus, gereja, untuk keluarga, untuk tempat kerja, bisnis kami, untuk orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kami. Kami akan sungguh-sungguh berdoa dengan iman di hadapan Tuhan. Dan biarlah pekerjaan hidup bisa terjadi pada masing-masing kami. Di saat kami berdoa dengan segenap hati, kesungguhan, dan kekuatan kami, biarlah pada segala hal yang tidak lancar sampai hari ini, mulai hari ini, kiranya Engkau curahkan berkat kelancaran dalam segala hal. Kami maikkan firman doa ini dalam nama Yesus Kristus yang kudus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Terima kasih. Mari kita bersyukur lewat pujian nomor 271 Pakai ku ya Tuhan. Pakai ku ya Tuhan karena tak ada yang kerja hasil panen telah mata Siapa yang sudah siap ku takkan terlelap bangunlah dan kesadar Pakai ku Tuhan Pakai ku Tuhan Dari meskaku berlumfirman dan ku kan menunggu berintamu Pakai ku ya Tuhan Yesus memanggil namun sedikit yang datang walau ia terus mencari Karena dalam kasihnya benih telah berlua Mari tuai hasilnya Pakai ku Tuhan Pakai ku Tuhan Dari meskaku penuh firman dan ku kan menunggu berintamu Oh Pakai ku ya Tuhan Kemana semjuru selamat Pemimpin kita Berikan semua kekuatanmu Dia akan mampukan kita Mari segera bangun Bawa berkas paranya Maka ku Tuhan Maka ku Tuhan Dari meskaku penuh firman dan ku kan menunggu berintamu Oh Pakai ku ya Tuhan Amin Mari kita berdoa Bagaiman Dre washing Dari kami Hai Sumpa Lari Tuhan